sepertinya harus setiap hati nih semangat pak ini harus hati-hati sampe sini halo semuanya selamat datang lagi di channel Julius Gali Aji apa kabar kalian? saya harap kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu pada video kali ini saya akan bersepeda ke daerah Klaten ya dari Gunung Gidul ini jaraknya sekitar 30an km nanti kalau PP ya sekitar 60an lebih dikit lah jalanan di daerah Klaten nanti seperti apa? kita lihat aja videonya ini seperti biasa saya goresnya sendirian atau solo ride nanti lewat jalur utama Gundilan Hills berangkatnya terus pulangnya kita lewat tanjakan sambeng ini sudah sampai jalanan ke Gunung Gidul Utara jalanannya turun panjang ini ini PRnya waktu pulang nanjaknya juga panjang oke ini kita sampai ke tanjakan jurang-juruh Gundilan Hills dari selatan oke teman-teman ini kita sudah sampai Gundilan Hills terus nanti kita ke utara ke arah Klaten semangat Pak ini kalau dari arah selatan itu nggak begitu nanjak ya gradiennya tadi sekitar 18% tapi kalau dari utara dari arah Klaten itu memang nanjak banget terakhir saya coba itu gradiennya 22-24% jadi memang nanjak banget jadi kalau pakai road bike memang berat mulai jalanan turun wih lupa kalau rim brake ini sudah ditekan kuat tapi nggak bisa berhenti parah ini memang harus pelan kalau pakai rim brake ya kalau pakai diskret bisa kenceng bisa ngebut saya turunnya ini sudah sampai Klaten terus kita tuh tadi dari sini di sekiri itu Gunung Gidul di pegunungan tadi kita turun dari situ terus nanti naiknya juga lewat situ lagi jalannya rolling naik turun mantap kita sudah sampai daerah Bayat ini di Klaten di sini itu terkenal produksi gerabahnya jadi di sini banyak banget nanti produsen gerabah tapi masih masuk ke area pasar bayat itu ya dan juga yang terkenal di sini adalah dawat bayat tukas di sini nah nanti coba kita cari soalnya itu enak ya dawatnya enak disajikannya di atas gerabah produsen dari sini juga hasil dari produsen di sini juga jadi cocok banget nikmat banget itu dua kombinasi di daerah bayat ini nah nanti ada apa enggak kita cari aja mudah-mudahan saya ada soalnya udah lama enggak nah ini enggak minum dawat tas bayat langsung di tempatnya loh dibayat loh coba ya kita nanti cari ya kalau ada ya sukar kalau nggak ada ya udah ini saya sudah sampai dibayat ini di samping Masjid Agung Sunan Padanaran jadi di sini tuh ada makam Sunan Padanaran ya di bayat ini pintu masuknya itu setelah pasar bayat nanti belok ke kanan kalau di arah Gunung Kidul terus di sini tuh uniknya ada ziarah rohani tapi untuk Nasrani juga jadi ada yang untuk Islam sama Katolik ya di sini di sampingnya itu ada Gua Maria Marganingseh jadi dalam satu daerah itu ada dua wisata rohani yang satu untuk Islam yang satu untuk Katolik bagus banget nih bisa dicontoh ini jadi hidup berdampingan mantap kita ke arah barat ke arah Platen itu nanti ada Gua Maria Marganingseh nggak jauh dari sini ini nih sudah kelihatan tempatnya hanya ini depan Oh ya ini bener nih nah ini dia gua Maria Marganingseh jadi memang memang dekat ya dari ini dari Sunan Padanaran terus ke sini itu dekat banget caranya nggak sampai 500 meter bahkan kalau 200 meter nggak sampai jadi cocok banget untuk Islam ada untuk tempat atau juga ada nah ini kalau kemakam Padanaran Bayat itu belok ke kiri ini jadi dari area tadi gua Maria Marganingseh kita lanjut ke timur terus belok kiri ini berapa kilometer sehingga kita lihat gua nggak jauh ternyata itu depan ini ternyata oke teman-teman ini selesai explore bayat Platen ya terus keburu Wijan kemendung itu di atas bukit di gunung Kitul itu kita pulang aja ini kita udah mulai nanjak nah ini tuku perbatasan kalau dari Jogja itu juga ada kayak gini jadi setiap perbatasan di gunung Kitul itu ada tamannya seperti ini ya ini persiapan menanjak di campeng ini panjang banget tanjakannya sepertinya ada setiap perhatian nih sepertinya ada setiap perhatian nih sepertinya ada setiap perhatian nih ha ha aneh 18% tetap aja tembus ha hasil hurat banget wah akhirnya kita selesai lewat tanjakan samping nah ini udah langsung jalan katar oke teman-teman berhubung ini saya sudah sampai di gunung Kitul jadi videonya saya cukupkan untuk kalian jangan lupa subscribe like video ini lalu tinggalkan komentar salam sehat salam guys tetap semangat ha 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 cok ha Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton